Halo ketemu lagi hari ini tanggal 18 September 2019 Saya akan mulai hari ini dengan spirit guides Yang kita tunggu pesannya adalah Your body's natural state is that of perfect health, perfect balance, perfect well being Jadi kalau kita tidak punya masalah, kita dalam kondisi biasa-biasa saja Sebenarnya tubuh kita, pemberian dari yang maha kuasa Itu selalu dalam kondisi yang mampu membuat dirinya sehat kembali Semua sistem di dalam badan kita sebenarnya saling membantu, saling memberi Untuk membuat tubuh kita sehat Ada bagian dari tubuh kita yang bertugas untuk melawan penyakit Ada bagian dari tubuh kita yang mengendalikan suhu badan kita Ada bagian dari tubuh kita yang memberi peringatan, alert Kalau kita mendapatkan serangan, digigit nyamuk, kita gatal Itu adalah peringatan bahwa ada sesuatu yang menyerang kita Kita harus berhati-hati Jadi itu artinya perfect health, perfect balance, dan perfect well being Kondisinya adalah kita kalau biasa-biasa saja kita juga merasa nyaman Merasa well being adalah kondisi tidak hanya secara fisik Ya udara, penciuman, kemudian suhu, lokasi Itu sebenarnya kita punya kemampuan untuk menjadi sehat-sehat saja Tapi karena informasi ini keluar di awal Maka barangkali kita perlu ingat bahwa dalam sepanjang hari ini Kita perlu memperhatikan kondisi lingkungan Apakah ada di situ yang mengganggu kesehatan kita fisik maupun mental Meditate You are being reminded the answers you seek are within and can be accessed through meditation Meditation barangkali adalah konsep yang besar Tetapi dalam bacaan harian seperti ini Dan kita tidak pernah belajar khusus mengenai meditasi Ini dalam arti kata kita menenangkan diri Ya fokus untuk menjadi sensitif terhadap apa yang dikomunikasikan badan kita Kalau kita lelah, kita tahu bahwa badan kita menuntut kita untuk istirahat Kalau kita lapar, badan kita menuntut kita untuk segera mengisi dengan asupan yang bernutrisi Kalau kita merasa sedih, kita tahu secara psikologis kita diminta untuk memperhatikan apa sebenarnya yang menjadi masalah Dan diupayakan untuk dihadapi, diselesaikan, mencari bantuan kalau dibutuhkan Saya pikir meditate disini artinya adalah seperti itu Saya akan ambil yang romance angels Ya saya ambil yang tiga kartu Barangkali hal yang mengganggu kita ada kaitannya dengan romantika Percintaan Tetapi kita lihat kalau memang tidak ada kaitannya Kita ambil seperti biasa sisi yang spiritualnya Wow Oke New love A new person has stirred your romantic feelings Itu near future-nya Ada sesuatu yang baru yang kita akan sukai Ya kalau bukan cinta percintaan Mungkin cinta terhadap teman, cinta terhadap sekolah, cinta terhadap pekerjaan, apapun Sebelumnya ada satu hal yang membuat kita sangat berhati-hati Ya previous events atau causes leading to the situation religious factors Your love is influenced by your religious upbringing and spiritual path Kalau menurut saya, karena ini bicara mengenai bacaan umum Dan barangkali tidak semua orang bicara mengenai hal yang terkait dengan agama Maka saya ambil artinya Ya kalau memang agama adalah hal yang resonate itu berarti muncul di dalam sini Kalau tidak adalah perhatikan latar belakangmu Latar belakang budaya, latar belakang adat, istiadat, suku bangsa Atau sosial ekonomi di mana kamu tinggal Itu barangkali yang mempengaruhi atau di mana kamu menemukan cinta baru tersebut Ya dan ini adalah current situation saat ini Stay optimistic about your love life Positive thinking and faith will bring you romance Jadi kalau kita lihat situasinya sekarang You don't have it Belum punya Apapun itu belum punya Dan rasanya masih kurang Tapi karena merasa kurang Harus optimis Jangan putus asa Jangan seolah-olah It's the end of the world Gitu Saat ini rasanya seperti itu Karena Yang leading nanti sampai ke new love Adalah Maaf Adalah yang terkait dengan kebiasaanmu Dari pekerjaanmu Dari orang tuamu Barangkali dari saudara-saudaramu Saudara dekat Saudara jauh Yang membawa kita pada Sesuatu yang sangat kita cintai Mungkin itu adalah orang Mungkin pasangan Mungkin juga kita ketemu dengan Anak yang kita mau adopsi Mungkin saja It happens to anyone Yang namanya cinta bisa datang Dari siapapun Ya ini spreadnya Adalah Love teret Love angel teret Ya ini gambar Angel of heart Cinta You can close your eyes To things you don't want to see But you cannot close your heart To things you don't want to feel Ya Perasaan itu ada Walaupun tidak ingin merasakan Itu tetap ada Karena hati kita Sering mengatakan sesuatu Yang Kita kadang-kadang tidak ingin dengar Ya Barangkali tadi kartu pertama mengingatkan Oke Untuk Astrologi Kita lihat hari ini Bulan Sedang conjunction dengan Uranus Kita sudah belajar Uranus Taurus adalah sesuatu yang mengguncang Sesuatu yang membuat kita Mengubah Perasaan Pikiran Barangkali bahkan Kebiasaan Karena dia ada di Taurus Sesuatu yang sangat kita sukai Itu seperti Mendapatkan informasi baru Ternyata aku gak suka-suka banget Atau kebalikannya Dulu aku gak kepikiran Ternyata aku seneng Sama yang kayak gitu Ternyata It's not so bad Setelah dipaksa Tanda petik ya Mengalami sesuatu hal Dipaksa untuk memahami Ternyata Ini gak seburuk yang saya pikirkan Jadi seperti itu Kira-kira Kita lihat yang lebih detail Disini Kita lihat Ini bulan bersama Uranus tadi Dia oposisi dengan Palas Athena Ini ada Queen Kangs dengan Ceres Dia juga Queen Kangs dengan Merkurius dan Venus Let's see Sextile dengan Neptunus dan Lilith Mana lagi Sextile dengan North Node Let's see Dia train dengan Uranus Dan dia bikin Grand train Antara bulan bersama Uranus Dengan Juno Dan Saturnus Ya keduanya ini Adalah bicara mengenai Struktur kebiasaan Hal yang 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 legit ya Yang formal Dan ini Grand train Artinya memang Pada saat ini Kita merasa Memang sudah Sesuai dengan Aturannya Jadi mungkin tadi Religious factornya itu Adalah datang dari sini Tetapi justru Ada yang berubah Perasaan kita Itu yang paling besar Kemudian kita berusaha Melihat Bagaimana Komunikasi dengan Yang lain Kita melihat Apakah itu Sesuai dengan Arah masa depan Apakah itu Sesuai dengan Keinginan saya Ya Ini semuanya Arah masa depan Dan Yang terakhir Sepertinya Saya juga Harus berpikir Mengenai Apa itu Yang namanya Belajar menjadi Spiritual Yang saya melihat Sesuatu itu Tidak pernah Merasa Kekurangan Oke Kalau bisa Ditangkap Kira-kira Gambar yang rumit Itu tadi Bicara seperti itu Oke Kita ambil Yang empat Oke Wow Ya Seperti biasa Paling kiri Adalah situasinya Ace of Cups Tantangannya Adalah Kita tidak Bergerak Dan Sarannya Adalah The Emperor Jadi sarannya Kita berusaha Untuk selalu Mengendalikan Perasaan kita Walaupun Hasilnya Adalah Three of Swords Ya Kalau bisa Dilihat Gambarnya Ceritanya Seperti itu Kita lihat Secara detail Hari ini Kita Memfokuskan Pada hal Yang sifatnya Kita sukai Kita cintai Bahkan Ada sesuatu Yang baru Yang membuat Kita tergerak Untuk mendekat Tetapi Tantangannya Adalah Kita berusaha Untuk menolak Melihat itu Sebagai sesuatu Yang menyenangkan Take control Of yourself Lihat Jangan Hanya Dari perasaan Tapi gunakan Logikamu Dan gunakan Cara pandang Yang lebih luas Untuk Menilai Apa yang Kau anggap Bagus Atau baru Tersebut Hasilnya Sepertinya Memang Itu bukan Sesuatu Yang terlalu Bisa Dikembangkan Kalau menurut Saya itu Mungkin Memang Tidak Bisa Dikembangkan Ya Sesuatu Yang tidak Balance Saya ambil Guidance Light Guiding Light Lima Kart Situasinya Visualisasi By practicing Visualization Daily You are Calling forward Your desire And it will Soon be Tangible Experience In your Current Reality Jadi Kalau kita Lihat Visualisasi Yang jelas Hari ini Barangkali Tidak Terlalu Jelas Tapi Ada yang Memanggil Kita Challenge Nya Adalah Thank Your Lucky Stars You Begin To Count Your Blessings More And more Blessings Will Come Jadi Kita Lihatnya Sebagai Sesuatu Yang Menyenangkan Sesuatu Yang Menguntungkan Tadi Ace Of Cups Solusinya Adalah Energy Protection Your Belief That You Are Not Safe May Be Inviting In Energy That Is Throwing You Off Balance Ya Jadi Sepertinya Berarti Kalau Kita Lihat Dari Tiga Kartu Ini Saja Menunjukkan Apa Yang Kita Hadapi Itu Yang Ace Of Cups Sesuatu Yang Kita Sukai Tapi Kita Dari Awal Sudah Tahu Ada Hans You Need To Be Careful In This Ada Caution Advisenya Adalah Expansion You Are Getting Ready To Move Up Into Higher Levels Of Awareness Through Embracing Your Life Experience Jadi Satu Hal Yang Tampaknya Memberi Peringatan Itu Tidak Sepenuhnya Hal Yang Harus Dihindari Kalau Menurut Bacaan Ini Kenapa Karena Itu Adalah Caramu Untuk Menjadi Lebih Dewasa Outcome Adalah Path Of Least Resistance When All Doors Seems To Be Close It Is Because You Have Not Tried To Open The Correct One Just Yet Jadi Kalau Kita Lihat Apa Kartu Hari Ini Meditate New Love Heart Barangkali Memang Yang Nomor Satu Yang Harus Kita Waspadai Hari Ini Adalah What You Feel Itu Penting Dan Kita Akan Tertarik Mendekatinya Dan Itu Memang Harus Kita Dekati Dia Menarik Karena Kita Memang Harus Tau Lebih Banyak Tapi Yang Sudah Diberikan Kepada Dirimu Adalah Be Careful Be Balance Kalau Itu Punya Peringatan Buruk Terhadap Kita Hanya Diminta Untuk Mendekati Paham Dan Kalau Terjadi Sesuatu Yang Katakanlah Tidak Terlalu Mengenakan Belajar Bahwa Itu Adalah Informasi Awal Supaya Kita Lebih Waspada Terhadap Hal Yang Lebih Besar Di Kemudian Hari Path Of Least Resistance Oke Wenita Indra Sari Di Sini Semoga Membantu Salam Hati Dan Cahaya Terhadap